Baik Bapak dan Ibu kita masuki kepada sesi paparan yang kedua Yang kedua adalah Bapak Dr. Doli Priyatna Beliau akan membawakan paparan yang berjudul Perlindungan dan Mitigasi Konflik Manusia dan Satualiar di Era Kenormalan Baru Bapak dan Ibu Dr. Doli Priyatna Akan saya sampaikan sedikit biodata dari beliau Bapak Dr. Doli Priyatna Lahir di Bogor 20 Oktober tahun 1965 Beliau menyelesaikan pendidikannya mulai dari S1 di Universitas Nasional Jakarta Indonesia Kemudian tahun 2002 melanjutkan pendidikannya di Conservation Biology Universitas Indonesia Kemudian yang ketiga adalah dokter dilanjutkan di IPB Universiti pada tahun 2012 Beliau saat ini sangat aktif di berbagai bidang Begitu banyak posisi yang beliau tempati pada saat ini Ini adalah beberapa di antaranya Dan saat ini beliau adalah salah satunya merupakan kepala Departemen Landscape Conservation pada Asia Pub and Paper Group Kemudian beliau juga sangat aktif melakukan kegiatan pekerjaan lainnya Di antaranya ini adalah melupakan ketua dari forum harimau kita Kemudian juga country manager ZSL Indonesia pernah mendemati posisi tersebut Kemudian Bapak Dr. Doli Priyatna juga sangat aktif di dalam lakukan ekspedisi ilmiah Workshop dan konferensi di berbagai negara Dengan berbagai topik tersebut tentang satwa liar dan konservasi Dan beliau juga aktif dalam menulis berbagai publikasi nasional dan internasional Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai Bapak Dr. Doli Kami mintakan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan paparan selama lebih kurang 20 menit Demikian Bapak Dr. Doli kami persilahkan waktunya Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rosa Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya menyampaikan paparkan Ijinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kolega saya Profesor Gar Setiasih Yang telah mengundang kami untuk berbagi cerita pada forum ini Juga kepada tidak lupa kepada kepala badan Dr. Agus Dusianto Kemudian Ibu Dr. Eti Ginoga Kapus Hutan ya, Kapus Litbang Hutan Kemudian tadi ada juga kolega kami Pak Jati Wicaksono Selamat pagi Pak John Herbert Serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Selamat pagi Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator bahwa Kami ingin berbagi cerita tentang bagaimana Perlindungan dan mitigasi konflik satwa liar ya Manusia dan satwa liar Pada era kenormalan baru Ada pun ini agendanya mulai dari latar belakang Sampai apa namanya Base management practices Serta apa sebetulnya yang perlu kita lakukan di masa COVID-19 ini Apa kaitannya dengan konservasi satwa liar Maaf Pak Doli, untuk paparannya nanti akan di-share oleh Bapak atau Pak Nini Ini saya sudah tershare belum ya, paparan saya? Belum ternihat, Pak Iya, belum Oh, bisa dibantu, mohon maaf Saya tadi ini, saya tadi coba Coba share sendiri, tapi nggak bisa ya ternyata Ini sudah sampai di layar Oh, baik, baik, baik Mohon maaf Bapak Ibu sekalian Terima kasih Pak, dari silahkan dilanjutkan Oke, baik, baik Ya, mohon dilanjut saja Bu, ya satu kali lagi Satu kali lagi, lanjut Nah, ya ini yang menjadi latar belakang ya Bahwa populasi harimau maupun mundur lagi, Bu Mohon maaf Satu kali, ya Jadi, seperti Bapak Ibu ketahui Bahwa banyak hasil riset yang menunjukkan bahwa Baik populasi gajah maupun harimau itu menurun terus ya Kemudian yang paling penting bahwa Diketahui sekarang bahwa lebih dari 70% Itu habitat baik gajah maupun harimau berada di luar kawasan konservasi Jadi, ada di area Apa namanya habitatnya itu bisa di ladang Di perkebunan sawit Kemudian di Apa namanya Di hutan tanaman Dan lain-lain Jadi 70% Jadi hanya 30% Apa namanya Berada di Kawasan konservasi Habitatnya ya Jadi bukan binatangnya Kemudian juga dipandang perlu bahwa Pelibatan sektor swasta Karena saya sekarang aktif juga di Sektor swasta ya Konservasi di Apa namanya Di Wilayah Industri Pelibatan itu penting ya Bukan hanya sektor swasta Sebetulnya semua stakeholders yang ada Itu penting dilibatkan untuk Memberi jaminan Kepada satwa liar Dalam hal ini Gajah dan Harimau untuk Bisa bertahan hidup Secara jangka panjang Dan terhindar dari Kepunahan lokal Kemudian apa yang menjadi tantangan yang terbesar Sebetulnya Tadi sudah disampaikan Soalnya Profesor Gar Bahwa Konflik Merupakan salah satu Pemicu ya Pemicu Apa namanya Menurunnya Jumlah populasi Jadi salah satu Sebetulnya Jadi tantangan terbesar kita Memang Itu Ini mungkin lanjut Saja ya Ini landasan-landasan hukum Mengapa kita Perlu Dan Wajib Melakukan Konservasi Atau mendukung Upaya Konservasi Satwa liar Lanjut Mungkin saya ingin sedikit Mundur ke belakang Dulu ya Sebagai gambaran Bagi Bapak Ibu yang belum Memahami Bagaimana kami Di Apa namanya Dalam hal ini Asia Palp and Paper Beroperasi Jadi pada tahun 2013 Yang lalu Itu APP Meluncurkan Komitmen Forest Conservation Policy Jadi salah satunya Adalah Menghentikan Penebangan Hutan alam Yang ada Di dalam konsesinya Jadi sampai sekarang Dari awal 2013 Itu kita Tidak lagi Menebang Atau Mengkonversi Hutan alam Menjadi hutan tanaman Bahkan Tidak menggunakan Kayu alam Sama sekali ya Untuk Bahan baku Palp and Papernya Nah Sebelum itu Juga tahun 2012 Yang lalu Itu ada Kita meluncurkan Sustainability Road Vision Jadi Peta jalan Berkelanjutan Visi Peta jalan Itu salah satunya Adalah Konservasi Biodiversitas Lanjut Saja Bu Dilanjut Nah Ya Nah Saat ini Kita sedang Menyusun Karena Sustainability Road Vision Kita sudah Berakhir Kita Sedang Menyiapkan Sustainability Road Vision Untuk Tahun 2030 Nah Terkait dengan Forest Conservation Policy Tadi Atau Kebijakan Konservasi Hutan Jadi Ada Empat Pilar Disitu Yang utama Adalah Melindungi Hutan Alam Beserta Isinya Kemudian Juga Bagaimana Mengolah Gambut Yang berkelanjutan Kemudian Juga Komitmen Komitmen Sosial Ya Karena Tidak ada Kawasan hutan Dimanapun Di Indonesia Yang tidak Beririsan Dengan Kepentingan Masyarakat Kemudian Yang terakhir Adalah Kita Ada Bahan Baku End Paper Di APP Juga Selain Dipenuhi Oleh Perusahaan Perusahaan Pemasok Konsesi Pemasok HTI Itu Juga Ada Membeli Sebagian Kecil Dari Internasional Pasar Internasional Dan Kita Pastikan Bahwa Ini Juga Berasal Dari Sumber-sumber Yang Bertanggung Jawab Lanjut Lanjut Ini Nah Tujuan Khusus Yang Paling Penting Bahwa Kita Sebetulnya Ingin Setelah Kita Menyadari Bahwa Ada Tumpang Tindih Antara Konsesi HTI Yang Menjadi Pemasok Kayu APP Dengan Satwa Liar Dalam Hal Ini Di Sumatera Saya Ingin Bicara Sedikit Di Sumatera Bahwa Gajah Dan Harimau Itu Tumpang Tindih Dengan Konsesi Pemasok Kayu Kita Nah Tujuannya Ingin Mencapai Satu Sinergitas Dan Koeksistensi Yang Harmonis Antara Industria HTI Dengan Konservasi Satwa Liar Dalam Hal Ini Gajah Dan Harimau Lanjut Dilanjutkan Nah Bagaimana Untuk Mencapai Sinergitas Dan Koeksistensi Tadi Jadi Ada Beberapa Strategi Yang Kita Apa Namanya Terapkan Yang pertama Adalah Konsep Berbagi Ruang Jadi Setelah Kita Sadari Bahwa Ada Satwa Liar Disitu Baik Harimau Maupun Gajah Dalam hal Ini Itu Kita Sangat Penting Bahwa Ruang Yang kita Gunakan Untuk Berusaha Ini Juga Merupakan Habitat Mereka Begitu Ya Itu Strategi Yang pertama Kemudian Yang kedua Menyediakan Konektivitas Nah Bukan Hanya Ruang Saja Karena Diperlukan Gitu Ya Antar Antar Apa Blok-blok Hutan Kemudian Dengan Blok Hutan Yang Lebih Besar Itu Ada Konektivitas Untuk Menghubungkan Meta-meta Populasi Yang ada Sehingga Tadi Kepunahan Lokal Bisa Kita Hindari Juga Selanjutnya Secara Apa Namanya Mereka Dapat Apa Menjadi Satu Populasi Besar Sehingga Bisa Apa Namanya Punya Jaminan Untuk Masa Depan Keberlangsungan Hidup Mereka Kemudian Tadi Ini Apa Sangat Inline Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Prof. Gar Bahwa Ini Konflik Antara Manusia Dengan Satual Liar Harus Diminimalkan Kemudian Menerapkan Base Management Practices Ini Banyak Nanti Contoh-contohnya Kita Sampaikan Kemudian Tidak Kalah Penting Tadi Masyarakat Sekitar Hutan Perlu Dilibatkan Dan Mengingat Ini Gajah Dan Harimau Mempunyai Home range Yang luas Sekali Itu Pendekatannya Tidak Bisa Sektoral Tidak Bisa Kita Sendiri Artinya Harus Pada skala Yang lebih Luas Skala Bentang Alam Jadi Melibatkan Semua Harus Mempunyai Visi Dan Misi Yang Sama Dalam Pelestarian Satual Liar Nah Kemudian Apa sih Sebetulnya Kaitannya Antara COVID-19 Dan Konservasi Tadi Sudah Dijabarkan Secara Detail Oleh Prof. Gar Nah Saya Ingin Melihat Bahwa Ini Ada Apa Namanya Sebetulnya Kan Sekarang Ini Kita Berada Di Sejak 2011 Lalu Kita Sudah Menginjak Pada Revolusory Industri 4.0 Di mana Kita Memang Dipacu Untuk Memanfaatkan Teknologi Digital Untuk Untuk Kedalam Segala Bidang Dengan Dengan Meminimalkan Sumber Daya Manusia Sebetulnya Nah Dengan Adanya COVID-19 Ini Itu Kita Sebetulnya Dipaksa Untuk Melakukan Percepatan Percepatan Untuk Mencari Inovasi Inovasi Baru Kemudian Memanfaatkan Teknologi Yang Ada Baik Itu Dalam Monitoring Mitigasi Konflik Maupun Maupun Apa Namanya Survey Begitu ya Keberadaan Satwa liar Nah kita Memang Sudah Harus Menuju Arah Situ Nah ini Sedikit Gambaran Saja Tentang Lokasi Lokasi Apa Namanya Konsesi Yang Menyebar Dari Mulai Riau Sampai Sumatera Selatan Lanjut Yang Ada Gajah Dan Harimaunya Lanjut Bu Di Percepat Ini Lanjut Saja Kita Lewat Saja Bu Nanti Kita Pelan Pelan Lagi Lagi Satu Kali Lagi Lanjut Saja Ini Mitra Konservasi Kita Lanjut Bu Nah Bicara Soal Base Management Practices Dan Teknologi Sebetulnya Kita Sudah Ya Perlahan Lahan Mengarah Kesana Sebelum Kita Menentukan Areal-areal Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Digunakan Oleh Satwa Liar Itu Kita Awalnya Melaksanakan Penilaian Dulu Dimana Sebetulnya Mereka Menyebar Atau Mencari Makan Di dalam Konsesi Itu Melalui Assessment HCV Atau Nilai Konservasi Tinggi Dan Juga Untuk Melindungi Kawasan Hutan Kita Menggunakan Pendekatan High Carbon Stock Jadi Assessment Nilai Carbon Tinggi Kemudian Selain Itu Patroli Kita Sudah Di Sebagian Di Beberapa Tempat Kita Menggunakan Teknologi Smart Ini Smart Ini Salah Satu Tools Sebetulnya Yang Digunakan Untuk Baik Itu Monitoring Keberadaan Satwa Liar Maupun Ancaman Ancamannya Jadi Kita Sudah Melakukan Digitalisasi Tidak Lagi Menggunakan Ballpoint Dan Kertas Begitu Kita Cukup Membawa Handphone Kita Aplikasi Ada Di Sana Kemudian Langsung Hasilnya Bisa Kita Lihat Kemana Saja Patroli Jarak Berapa Temuannya Dimana Sehingga Sebuah Adaptive Management Dalam Perlindungan Satwa Liar Bisa Kita Lakukan Kemudian Tidak kalah Penting Bahwa Ancaman Terhadap Kawasan Hutan Baik Itu Dimanapun Baik Itu Di Kawasan Konservasi Maupun Kawasan Hutan Hutan Produksi Itu Ancamannya Sama Artinya Ada Ilegal Logging Perambahan Untuk Mencegah Terjadinya Ini Kita Sejak 2017 Memonitor Tutupan Hutan Dengan Bekerja Sema Dengan Konsultan Dari Kanada MDA Pemantauannya Melalui Satelit Tradarsat Dimana Setiap 24 Hari Sekali Kita Dikirim Alert Atau Deteksi Dini Jika Sesuatu Terjadi Di Kawasan Hutan Dalam Konsesi Kita Sehingga Kita Bisa Lebih Cepat Melakukan Verifikasi Dan Antisipasi Bisa Cek Apa Yang Terjadi Di Sana Lanjut Itu Teknologi Salah Satu Teknologi Kemudian Juga Dari Sisi Perlindungan Kawasan Hutan Kita Menerapkan Pengelolaan Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Terintegrasi Mulai Dari Persiapan Adanya Respon Cepat Kemudian Deteksi Dini Dan Lain-lain Untuk Masyarakatnya Sendiri Kita Menggunakan Pendekatan Desa Makmur Peduli Api Kalau Untuk Pencegahan Kebakaran Lanjut Kita Agak Percepat Saja Nah Ini SOP Juga Kita Punya Lanjut Bu Lanjut Saja SOP Sejak Awal Kita Buat Kemudian Tim Satgas Tadi Untuk Mitigasi Konflik Yang Dilatih Secara Regular Ini Biasanya Kerjasama Dengan Forum Spesies Kalau Gajah Dengan Forum Gajah Dan BKSDA Setempat Lanjut Lanjut Saja Bu Ini Sosialisasi Kita Galakan Terus Baik Untuk Karyawan Maupun Untuk Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Kemudian Di Daerah-daerah Tertentu Yang Punya Potensi Kita Ketahui Konflik Misalnya Harimau Sering Makan Sapi Atau Menerekam Sapi Setelah Dicek Ternyata Memang Kebiasaan Masyarakat Di satu Tempat Tersebut Di Riau Ini Ternyata Sapi Itu Sering Diliarkan Jadi Kita Coba Untuk Program Pengandangan Pengandangan Sapi Dengan Integrasikan Dengan Pengolahan Biogas Hasil Lanjut Kemudian Yang Lainnya Adalah Karena Kita Sudah Monitor Misalnya Gajah Secara Jangka Panjang Kita Tahu Dimana Mereka Melintas Di daerah-daerah Tertentu Kita Juga Sediakan Kantung-kantung Makan Yang kita Tanam Dengan Pakan Gajah Sehingga Dengan Demikian Paling Tidak Membantu Mencukupi Sehingga Konflik Bisa Dihindari Hal Hal Lainnya Kita Terlibat Di skala Provinsi Tim kami Menjadi Bagian Dari Tim Satgas Provinsi Lanjut Lanjutkan Saja Bu Kemudian Nah ini Monitoring Penggunaan Teknologi Sebetulnya Kamera Trap Sudah Cukup Lama Kita Juga Menggunakan Ini Kemudian Untuk Gajah Kita Di daerah Tertentu Menggunakan Drone Dan Penghitungan Langsung Untuk Penghitungan Langsung Kemudian Juga Apa Namanya Kita Di dalam Operasional HTI Itu Ada yang Dikenal Dengan Mikro Planning Jadi Dalam Mikro Planning Itu Kita Selipkan Survei Cepat Untuk Mengetahui Apakah Di kawasan Tersebut Ada Satwa liar Yang Dilindungi Sebelum Dilakukan Pemanenan Untuk Menghindari Terjadinya Konflik Itu Ada Rapid Survei Sebelum Pemanenan Dimasukkan Kedalam Mikro Planning Lanjut Kemudian Juga Koridor Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Kita Ada Dua Konsep Koridor Yang pertama Koridor Fisik Dan Fungsional Kalau Fisik Itu Memang Kawasan Kawasan Hutan Yang Kita Tadi Sudah Dinilai Di Ases Sebagai Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Dan Kawasan Stok Karbon Itu Berupa Fisik Hutan Tetapi Yang Fungsional Itu Adalah Areal-areal HCV Areal yang Digunakan Oleh Satwa Liar Tetapi Dia Merupakan Hutan Produksi Nah Hutan Produksi Ini Dikelola Secara Lingkungan Secara Konservasi Kita Mengedepankan Prinsip-prinsip Konservasi Untuk Melakukan Pengelolaan Di kawasan Tersebut Kemudian Tidak Lupa Dalam Melakukan Perencanaan Misalnya Ini Gajah Di Landscape Oki Kita Melibatkan Stakeholders Juga Jadi Para Ahli Dari Forum Gajah Bersama-sama Dengan Kami Melakukan Perencanaan Melalui FGD Misalnya Sehingga Bukan Kita Saja Lanjut Bapak Doli Waktunya Tersisa Dua Menit Lagi Oh baik Gak apa-apa Sedikit Lagi Nah ini Lanjut Saja Ini Pemetaan Gajah Di Di Kabupaten Oki Tadi Di Landscape Tadi Lanjut Lanjutkan Saja Bu Lanjut Nah ini Hanya Sebagai Contoh Ya Bahwa Tadi Ini Juga Di Beberapa Tempat Untuk Gajah Kita Sediakan Pakan Gajah Lanjut Bu Lanjutkan Saja Lanjut Bu Ini Sama Nah ini Kedepan Kita Untuk Mitigasi Konflik Juga Ini Sudah Dianggarkan Bahwa Kita Akan Menggunakan GPS Sekolar Jadi Pemanfaatan Teknologi Ini Penting Selain Untuk Memetakan Kemana Secara Sientifik Mungkin Diperlukan Tetapi Dari Sisi Pengolahan Kawasan Hutan Produksi Kita Perlu Untuk Mengetahui Secara Dini Dimana Gajah Tersebut Sehingga Kita Bisa Mengantisipasi Untuk Pencegahan Terjadi Konflik Juga Electric Fencing Di Kawasan Strategis Misalnya Pembibitan Dan Camp Kita Akan Gunakan Electric Fencing Kemudian Ini Tidak Kalah Penting Juga Tempat Menggaram Secara Artifisial Kita Juga Tempatkan Di Beberapa Tempat Yang Dilalui Oleh Gajah Lanjut Lanjut Saja Nah Dampaknya Ini Tahun 2018 Lalu Perhitungan Bahwa Kita Paling Sedikit Ada 55 Ekor Harimau Individu Yang Menggunakan Konsesi Kita Di Sumatera Kemudian Kalau Gajah Paling Sedikit Ada 190 Ekor Yang Menggunakan Areal Konsesi Sebagai Bagian Dari Habitatnya Jadi Perlu Dicatat Bahwa Ini Bukan Tinggal Di Dalam Konsesi Jadi Menggunakan Kawasan Konsesi Karena Home Ragenya Cukup Luas Nah Demikian Juga Kita Bisa Membuktikan Bahwa Areal Kita Artinya Hutan Produksi Itu Bisa Juga Digunakan Sebagai Habitat Tambahan Oleh Kedua Satual Liar Tadi Lanjut Lanjut Bu Nah Ini Tadi Sebagai Penutup Bahwa Sebetulnya Ada Potensi Yang Besar Ketika Kita Ada Koeksistensi Tadi Antara Satual Liar Dengan Industri Kemudian Untuk Kedepan Mungkin Diperlukan Adanya Inovasi Dan Penggunaan Teknologi Untuk Upaya Perlindungan Habitat Monitoring Dan Mitigasi Konflik Mungkin Itu Dari Kami Bapak Ibu Sekalian Sekali Lagi Terima Kasih Kurang Lebih Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Kita Kita Akan Coba Bacakan Pertanyaan Untuk Bapak Doktor Dolly Yang Pertama Adalah Dari Dia Fitri Ekarini Beliau Menanyakan Dalam Implementasinya Di Lapangan Langkah Konkret Apakah Yang Dilakukan Oleh APP Terkait Dengan Sosial Komitmen APP Sebagai Salah Satu Bagian Dari Forest Conservation Policy APP Kepada Masyarakat Sekitar Kawasan HTI Di Dalam Mitigasi Konflik Satwa Liar Pertanyaan Kedua Dari Bapak Robi Rizky Zat Nika Dari Taman Nasional Gunung Gedepang Rango Menanyakan Sejauh Mana Kawasan HCV Pada Lokasi Konsesi Mampu Memberikan Dampak Terhadap Upaya Konservasi Gajah Dan Harimau Supatra Dan Yang Ketiga Datang Dari Ibu Olivia Dari BBKS Diaryal Yang Menanyakan Bagaimana Khususnya Di Kawasan Lindung Yang Di Dalamnya Sudah Diketahui Menjadi Habitat Satwa Liar Khususnya Harimau Sumatra Bagaimana Tindakan Terhadap Laporan Tersebut Karena Menurut Beliau Sebagaimana Yang Terjadi Di Wilayah Di Salah Satu Wilayah Konsisi Diriau Sering Terjadi Kematian Satwa Seperti Gajah Dan Harimau Yang Terjadi Berulang Kali Demikian Pertanyaannya Bapak Dokter Doli Dipersilahkan Untuk Menjawab Waktu Disediakan 15 Menit Baik Terima Kasih Bu Rosa Moderator Saya Akan Coba Jawab Satu Persatu Yang Pertama Mungkin Dari Budian Fitri Dulu Langkah Konkret Apa Dalam Konteks Sosial Komitmen Sebagai Bagian Dari FCT Sebetulnya Ini Bukan Ranah Saya Menjawab Soal Sosial Karena Saya Tidak Terlalu Banyak Tahu Tetapi Paling Tidak Yang Ada Kaitannya Dengan Konservasi Satual Liar Jadi Kalau Komitmen Sosial Itu Ada Banyak Sebetulnya Yang Pertama Bisa Melalui Program CSR Corporate Sustainability Corporate Social Responsibility Itu Masih Berjalan Di Setiap UMH Kemudian Ada Lagi Dalam Kaitannya Dengan Sosial Tetapi Dikaitkan Dengan Pencegahan Kebakaran Hutan Yaitu Program Makmur Desa Makmur Peduli Api Jadi Untuk Pengembangan Program Ini Program Program Ini Sudah Cukup Banyak Yang Berhasil Misalnya Di Riau Ada Satu Petani Ini Hanya Contoh Di Beberapa Tempat Sebetulnya Banyak Ada Yang Tadinya Mereka Berkebun Sawit Di Dalam Konsesi Yang Notabene Sebetulnya Ini Tidak Diperbolehkan Dalam Aturannya Membuka Kebun Sawit Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetapi Setelah Diintroduksi Sebuah Program Dengan Membuka Hanya Beberapa Hektar Satu Dua Hektar Untuk Ditanami Apa Namanya Tanaman Tanaman Seperti Cabai Dan Lain-lain Kemudian Dikombinasikan Dengan Kolam Ikan Begitu Ya Usaha Ikan Itu Menurut Mereka Usaha Ini Penghasilannya Jauh lebih besar Itu Salah satu Contoh Kemudian Ada lagi Yang Pelibatan Masyarakat Dalam Proteksi Hutan Itu Di beberapa Desa Kita Mengembangkan Community Patrol Jadi dari Tim sosial Sebetulnya Memang Tidak Di bawah Saya Tetapi Antara Lain Itu Apa Namanya Ada Pelibatan Masyarakat Di Situ Kemudian Ada Lagi Maaf Bapak Videonya Memang Tidak Dimunculkan Wajahnya Sebentar Bu Terima Kasih Saya Tuh Dua Jadi Yang Satu Ada Yang Ketiga Yang terkait Dengan Konservasi Itu Kita Sudah Mengidentifikasi Di Beberapa Tempat Yang Yang Apa Namanya Ada Tekanan Terhadap Kawasan Hutan Misalnya Nah Ini Kita Kembangkan Program CCM Kolaboratif Conservation Management Jadi Salah Satu Solusi Untuk Apa Namanya Tekanan Terhadap Kawasan Konservasi Nah Saat Ini Ini Sedang Dikembangkan Di Sekitar Duri Ya Di Riau Dan Ini Akan Kita Kembangkan Terus Ketika Apa Namanya Untuk Apa Namanya Mengurangi Tekanan Terhadap Kawasan Lindung Di Dalam Konsesi Yang Mana Kawasan Lindung Tersebut Merupakan Habitat Satualiar Kemudian Yang Kedua Dari Pak Robi Dari TN GGP Jadi Menanyakan Sejauh Mana Kawasan HCP Itu Mampu Memberikan Dampak Dampak Positif Yang Pasti Terhadap Upaya Pelestarian Gajah Dan Harimau Jadi Dari Paparan Yang Kami Sampaikan Tadi Sudah Jelas Bahwa Kita Sebelum Melakukan Atau Mengidentifikasi Kawasan Yang Perlu Dilindungi Itu Juga Melalui Assessment Yang Sifatnya Ilmiah Jadi Melalui Assessment HCV Kemudian Apa Dampak Selama 10 Tahun Terakhir Atau 7-8 Tahun Terakhir Sejak Kita Sejak Kami Apa Namanya Mengusung Komitmen Kebijakan Konservasi Hutan Untuk Gajah Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Berdasarkan Pantauan Kami Selama Ini Dan Kita Memantau Setiap Tahun Dari Mulai Tahun 2012 Sampai 2020 Itu Di Lokasi Seluruh Pemasok Kayu APP Di Sumatera Yang Luasnya Sekitar 1,9 Juta Hektare Itu Paling Sedikit Ada 55 Individu Harimau Yang Menggunakan Kawasan Kita Artinya Kawasan Hap Yang Kita Identifikasi Sebagai HCV Tadi Nah Ini Angka Ini Kurang Lebih Sekitar 9,2 Persen Dari Total Populasi Harimau Di Sumatera Kemudian Untuk Gajah Itu Paling Sedikit Ada 190 Ekor Yang Menggunakan Konsesi Dari Sekitar 1,9 Juta Tadi Nah Ini 7,6 Persen Dari Total Populasi Sumatera Nah Dengan Demikian Konsep Apa Namanya HCV Dan HCS Yang Dikelola Dengan Apa Namanya Baik Bisa Dikatakan Begitu Artinya Ini Bisa Dijadikan Habitat Tambahan Atau Bahkan Koridor Dari Satu Blok Hutan Ke Blok Hutan Lainnya Kemudian Disamping Itu Juga Dampak Lain Adalah Untuk Harimau Itu Dari Total Kawasan Konsesi Yang Menjadi Pemasok Kayu APP Itu Sekitar Tiga ratusan Ribu Hektare Digunakan Oleh Harimau Sementara Oleh Gajah Itu Sekitar 145 Ribu Hektare Artinya Tadi Bahwa Kawasan Konsesi Hutan Tanaman Produksi Juga Berpotensi Sangat Besar Untuk Mendukung Kelestarian Kedua Satwa Ini Selain Itu Yang Kami Tidak Sampaikan Disini Bahwa Apa Namanya Kita Juga Menggunakan Kamera Trap Selama 8 Tahun Terakhir Itu Rata-rata Ada Individu Baru Harimau Anakan 4-5 Per tahun Kalau Dirata-ratakan Jadi Kita Tidak Memantau Hanya Satu Tahun Saja Seperti Jumlah Harimau Dan Gajah Yang Menggunakan Itu Kita Datanya Ada Setiap Tahun Dari Kamera Trap Maupun Dari Penghitungan Langsung Dan Dron Tadi Untuk Gajah Jadi Itu Dampak Positifnya Kemudian Pertanyaan Dari Bu Olivia Tentang Bagaimana Praktek Real Smart Patrol Karena Memang Masih Ada Dijumpai Apa Namanya Insiden Kematian Satwa Di dalam Konsesi Memang Itu Tidak Kami Pungkiri Jadi Smart Patrol Ini Pertama Kali Kita Adopsi Di Sumatera Selatan Tepatnya Di Daerah Musibanyu Asin Dimana Disitu Kita Bekerja Bersama Dengan Jaringan Nilai Konservasi Tinggi Indonesia Dan Satu NGO ZSL Yang Memang Punya Program Kelola Sendang Di Landscape Itu Nah Kita Menggunakan Ini Untuk Yang Tadi Bahwa Untuk Memonitor Keberadaan Satwa Maupun Ancaman Ancamannya Secara Internal Tentu Tentu Laporan Ini Kita Gunakan Untuk Mengevaluasi Dimana Terjadi Tekanan Kemudian Intervensi Apa Yang Perlu Dilakukan Dari Sisi Keamanan Satwa Memang Untuk Riau Kalau Saya Boleh Bilang Ini Memang Agak Spesial Riau Ini Untuk Gajah Bukan Hanya Di Konsesi Kita Tapi Secara Umum Memang Konfliknya Memang Sangat Tinggi Tadi Disampaikan Oleh Bu Gar Bahwa Konflik Itu Sangat Tinggi Dan Riau Cukup Tinggi Untuk Itu Ini Memang Menjadi Satu Bahan Evaluasi Kita Sebetulnya Sejak Tahun Lalu Smart Patrol Ini Kita Akan Bawa Ke Riau Memang Belum Saat Ini Untuk Daerah Yang Tadi Kita Ada Intervensi Collaborative Conservation Management Di Daerah Duri Itu Kita Akan Apa Manfaatkan Untuk Pemantauan Tetapi Kedepan Kita Memang Akan Aplikasikan Di Semua Region Karena Kita Memang Beroperasi Di Enam Lima Provinsi Kalbar Kaltim Sumatra Riau Jambi Sumatra Selatan Jadi Kita Akan Gunakan Ini Kedepan Tapi Riau Baru Tahun Ini Kita Akan Masuk Jadi Memang Apa Namanya Insiden Insiden Kita Akan Jadikan Pelajaran Nah Kita Untuk Yang Terakhir Kemarin Memang Ada Insiden Kematian Harimau Di Dalam Konsesi Tetapi Itu Sebetulnya Kita Kan Melakukan Patroli Itu Berdasarkan Data Artinya Kawasan Tersebut Memang Sudah Lima enam Tahun Terakhir Tidak Terdeteksi Ada Harimau Di Daerah Situ Sehingga Kurang Diprioritaskan Prioritas Kita Ke Daerah Lain Selanjutnya Di Sisi Jadi Di Sisi Selain Ada Insiden 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 Itu Juga Kami Perlu Sampaikan Berita Gembira Bahwa Namanya Di Wilayah Kami Juga Ditemukan Tadi Saya Sampaikan Ada Data Kita Setiap Tahun Rata-rata Harimau Baru Harimau Anak Ada Empat Sampai Lima Ekor Dan Setelah Dewasa Mereka Secara Alamiah Akan Mencari Tempatnya Sendiri Karena Harimau Itu Butuh Tempat Yang Cukup Luas Demikian Juga Di Gajah Kita Punya Bukti Bahwa Ada Individu Individu Baru Selain Memang Ada Insiden Juga Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Memberikan Masukan Terutama Bu Alevia Kita Akan Jadikan Pelajaran Yang Sangat Berharga Insiden Insiden Tersebut Untuk Peningkatan Pengamanan Kita Kedepan Kita Sejak Tahun Lalu Sebetulnya Untuk Operasi-operasi Jerat Kita Lakukan Bersama-sama Institusinya Bu Olivia Dan Tahun Ini Kita Sedang Rancang Dalam Minggu Depan Akan Jalan Lagi Terima Kasih Ibu Demikian Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Selanjutnya Bapak Dokter Doli Dipersilahkan Bapak Baik Terima Kasih Ibu Rosa Mungkin Sedikit Jadi Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Agus Bahwa Kita Tidak Bisa Memprediksi Kapan Pandemi Ini Akan Berakhir Sementara Kebutuhan Untuk Perlindungan Dan Pelestarian Satwa Liar Ini Tidak Bisa Menunggu COVID Tadi Meski Dibilang Bahwa Perburuan Menurun Sampai Di beberapa Tempat Juga Banyak Terjadi Peningkatan Jadi Tidak Bisa Menunggu Upaya-upaya Ini Maka Saya Kembali Lagi Bahwa Kita Memang Dituntut Untuk Memikirkan Inovasi-inovasi Apa yang dapat Dikembangkan Dari teknologi Yang sudah ada Maupun yang Belum ditemukan Itu Untuk Pemanfaatannya Dalam hal Monitoring Mitigasi Konflik Kemudian Pengolahan Karena Keragaman Hayati Pengolahan Satwa liar Dengan Meminimalkan Interaksi Atau Pemanfaatan Sumber daya Manusia Karena Memang Kita Dalam Situasi Sekarang Ini Kan Mobilitas Kita Jadi Dikurangi Tetapi Kebutuhan Untuk Pelestarian Terus Berjalan Kemudian Yang kedua Adalah Dari Pengalaman Kami Selama Berapa Tahun 7-8 Tahun Mengimplementasikan Komitmen Kebijakan Konservasi Hutan Itu Ternyata Potensi Adanya Koeksistensi Hidup Yang harmonis Yang Juga Tadi Di Angkat Isunya Oleh Pak Agus Itu Potensinya Cukup Besar Begitu Ya Dengan Mengedepankan Pengolahan Pengolahan Yang Sifatnya Best Practice Begitu Ya Best Practice Itu Artinya Bukan Untuk Perusahaan Saja Tetapi Untuk Semua Pihak Semua Stakeholders Yang Ada Di Dalam Atau Hidup Pada Satu Bentang Alam Yang Sama Mungkin Itu Dari Saya Terima Kasih Tadi